KOMISI 8 DPR RI menginginkan agar embarkasi haji Sulawesi Utara dapat ditingkatkan sehingga calon jamaah haji asal Sulawesi Utara tidak perlu lagi transit di daerah lain sebelum berangkat menuju Arab Saudi. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI TBAC Hasan Syazili saat kunjungan spesifik Komisi 8 DPR RI ke Provinsi Sulawesi Utara mengatakan saat ini jamaah haji Indonesia yang berasal dari Provinsi Sulawesi Utara masih belum diberangkatkan langsung dari Manado dengan jumlah jamaah yang cukup banyak dan daftar tunggu antrian mencapai 10 tahun. Sudah seharusnya embarkasi haji Sulawesi Utara dapat melayani secara penuh calon jamaah haji. Embarkasi haji, karena bagaimanapun kita tahu bahwa fasilitas airport yang ada di Sulawesi Utara ini, Samratulani, itu sudah sangat memenuhi untuk menjadi embarkasi utama gitu ya, karena bisa dilalui oleh pesawat berbadan hebat. Ketua Komisi 8 DPR RI Alita Her menilai saat ini pembiayaan SBSN masih belum optimal. Ali meminta agar proyek prioritas yang menggunakan biaya dari SBSN dapat direncanakan lebih baik dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kaitan dengan jangka panjang, Manado ini akan menjadi embarkasi khususnya. Alasannya bahwa waiting listnya selama, jamaahnya bertambah-tambah setiap tahun. Dan sementara kita mulai proyeksi tahun depan, mudah-mudahan sudah bisa menjadi embarkasi antara. Artinya tidak lagi menginap di Balikpapan, tetapi perjalanan langsung dari Manado ke Mekah, paling tidak satu-dua tahun yang kedua akan datang. Dari Manado, Sulawesi Utara, Bayu Setiadi, TVR Parlemen melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.